Sekitar tahun 2008, beliau yang berprofesi supir angkot ini diberikan ujian sakit epilepsi. Awalnya kejang-kejang, lalu mendadak hilang kesadaran 2 jam sekali ketika membawa angkotnya. Kodarullah, kecelakaan pun beberapa kali dialaminya. Bukannya membawa nafkah ke rumah, hasil perjuangannya nyaris habis untuk mengganti rugi angkot yang diawakinya. Istrinya membujuk beliau untuk meninggalkan pekerjaannya demi ikhtiar menghindari lebih banyak kecelakaan yang juga membahayakan orang lain. Ikhtiar pengobatan pun dilakukan, mulai dari totok syaraf, herbal, hingga hampir-hampir terjerumus dalam kesyirikan. Alhamdulillah, sang istri tersadar adanya jebakan syirik. Beliau langsung istighfar dan bertobat. Ya Allah, ampunilah kami, harap mereka. Istrinya dengan setia terus menemani beliau setiap saat untuk menjaga jika sewaktu-waktu epilepsinya kambuh. Kalah hati dan fisik merasa begitu lelah saat tak ada tanda-tanda kesembuhan dirasa, sang istri tersadar kembali. Kenapa pas dicek hasilnya normal, tapi suamiku tidak kunjung sembuh? Pasti ada yang salah dengan kami. Kami merasa telah melampaui batas, sampai lupa bertawakal kepada Allah. Kita terlalu berharap pada makhluk. Kita terlalu menyanderkan asa pada akal. Penyakit itu kan yang menakdirkan Allah. Pasti Allah yang menyembuhkan. Maka pasangan itu banting setir, terus berikhtiar mencari kesembuhan dan terus menguatkan tawakal kepada Allah. Banyak-banyak memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Lalu memohon kesembuhan jasmani sang suami. Alhamdulillah setelah sepekan, sebulan, tiga bulan, setahun. Perlahan beliau sembuh total. Allahu Akbar. Kesembuhan suaminya mengundang heran kerabat hingga bertanya kepada mereka. Pengobatan apa yang diambil sampai sembuh total dari epilepsi? Sang istri menjawab, Obat utamanya adalah yakin kepada Allah. Karena Allah yang maha penyembuh. Terima kasih telah menonton.